Terima kasih. Kasarai Strim membentuk tim, dipimpin Kasarai Strim dan juga Kanit Hobsnal, Kanit Puser, melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Pada tanggal 30 Juli, tersangka berhasil diamankan di daerah Cililin, Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku atas nama Suherman, umur 24 tahun, mengakui perbuatannya terupa penipuan, penggelapan, serta pemerkosaan terhadap korban sebanyak 11 orang. Modus operandi, tersangka membuat iklan di dalam Facebook lowongan pekerjaan dan tersangka mengakui sebagai HRD salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Dan di sana akhirnya mereka bertukar nomor telepon WA, diikuti oleh beberapa orang Facebook tersebut, di Saudi juga, yang tertarik akhirnya mengikuti dan meminta nomor WA tersangka. Akhirnya mereka berkomunikasi dan pada saat komunikasi tersebut, tersangka mengakui sebagai HRD dan dapat memasukkan para korban untuk kerja di perusahaan tersebut. Sehingga akhirnya korban terperdaya dan awalnya hanya dimintai uang sebanyak 1 juta sengah untuk administrasi. Selanjutnya tersangka meminta foto bugil korban dengan iming-iming bahwa untuk melakukan cek fisik. Beberapa korban akhirnya mengikuti keinginan tersebut dan mengirimkan foto, berupa foto tanpa pakaian, tanpa busana. Dari 11 orang korban, 4 orang korban ini terperdaya dan akhirnya mau melakukan hubungan badan dengan tersangka sebanyak 4 kali. Ini TKP-nya di beberapa tempat, diantaranya rumah kos-kosan, punya temannya tersangka dan juga ada di kebun. Dari masyarakat, keempat korban saat ini sudah kita periksa semuanya dengan 7 orang lainnya dan tersangka saat ini kita lakukan penahanan. Di sarasi imporasi mahi. Dengan pasal ini bersangkakan, pasal 372 tentang penipuan dan juga tentang penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan. Serta tentang ponografi, pasal 35 Undang-Undang tahun 2008 tentang ponografi. Saat ini para korban ada hadir dan korban memang merasa sangat menyesal. Ya kita doakan agar tersangka ini dapat dihukum seberat-beratnya. Bang, modusnya bang? Ya modusnya tadi sudah saya jelaskan, modusnya dia sebagai HRJ salah satu perusahaan. Dan iming-iming dapat memasukkan korban untuk bekerja di sana. Terima kasih.